Halo teman-teman Assalamualaikum masih bersama saya Ruli di Wintek ID di video kali ini Wintek ID akan memberikan tutorial kepada teman-teman sekalian bagaimana sih cara membuat shortcut shutdown di Windows 11 ya di desktop Windows 11 contohnya seperti ini jadi ketika kamu mengklik double clip otomatis laptop ataupun PC kamu langsung mati ya jadi tidak perlu ke Star menu kemudian cari shutdown seperti ini ya jadi kita akan membuat shortcut shutdown di Windows 11 nah bagaimana caranya baik tapi isu lanjut ke video tutorialnya teman-teman jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan update terus the Wintek ID langsung aja kita pergi ke tutorial berikut ini nah untuk tahap pertama disini kamu langsung aja klik kanan ya di desktop di air di area kosong ini desktop klik kanan kemudian kamu pilih new yang ini kemudian kamu pilih shortcut yang ini ya oke shortcut pilih kemudian setelah itu kamu ketikan kata kuncinya yang ini seperti ini ya shutdown titik Xe nanti saya akan sertakan apa kata kuncinya di deskripsi YouTube kamu tinggal copy paste saja kemudian garis miring SS ini shutdown ya kemudian garis miring TT ini time waktu jadi waktunya no detik jadi ketika kamu mendable klik atau klik icon shutdown itu nanti otomatis PC dan laptop kamu mati ya guys ya shutdown kemudian setelah itu langsung aja next kemudian nama shortcutnya apa shutdown misalkannya kemudian finish nah otomatis disini muncul nah sekarang biar lebih bagus kita akan ganti icon shutdownnya caranya bagaimana Klik Kanan kemudian properties kemudian disini ada di bawah ada change icon ya change icon kemudian oke dan disini kamu cari-cari yang cocok icon untuk shutdown nah contoh yang ini aja ya double klik kemudian jangan lupa apply kemudian oke setelah itu berhasil ya ikonnya udah berubah dan shortcut shutdown sudah ada desktop Windows 11 jadi kamu tinggal double klik saja double klik atau open nanti otomatis PC dan laptop kamu mati guys nah itu dia tips dan trik the wind take ID bagaimana cara membuat shortcut shutdown di Windows 11 jangan lupa like msad jika kamu nyoba video ini Oke wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh